Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Nova Rajut pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial membuat dompet rajut seperti ini langsung saja kita ke tutorialnya disini alat dan bahan yang saya sediakan saya menggunakan benang nilon seperti ini 3 warna bisa juga menggunakan benang jenis lain seperti poli atau katun hakpen ukuran nomor 4 korek sama penanda seperti ini langsung saja kita mulai pertama kita bikin slip knot terlebih dahulu seperti ini lalu bikin 42 rantai ini saya sudah bikin 42 rantai sekarang tambah satu rantai masuk di rantai yang ke-42 di bagian belakang sini kita bikin single crochet lubang berikutnya lubang berikutnya single crochet tiap lubang masuknya di bagian belakang sini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini saya sudah sampai di bagian ujung jumlahnya ada 42 single crochet sekarang tambah 1 rantai kita bikin lagi single crochet tiap lubang masuk di bagian back loop di bagian back loop selamat menikmati selamat menikmati di bagian back loop seperti ini ya ulangi pola seperti ini sampai lebar yang kita inginkan ini saya sudah kita bikin single crochetnya bolak-balik seperti ini sebanyak 15 waris ya sekarang kita ganti warna benangnya disini ambil benang warna hijau tarik tarik bikin satu lantai lalu kita balik masih sama ya polanya masuk di bagian back loop kita bikin single crochet benang yang ini kita selipkan saja seperti ini seperti ini caranya sama seperti yang warna hitam kita bikin single crochet bolak-balik bagian back loop sampai lebar sampai lebar yang kita inginkan yang warna hijau ini ya ini yang warna hijau saya sudah bikin bolak-balik sebanyak 4 baris ya sekarang kita ganti dengan warna merah tarik benangnya rantai satu kita balik masuk lagi di bagian back loop polanya masih sama ya bikin lagi single crochet bolak-balik dengan warna merah ini sebanyak 4 baris sama seperti yang warna hijau ya ini ini yang warna merah saya juga sudah bikin sebanyak 4 baris bolak-balik ya sekarang kita ganti lagi dengan warna hijau tarik benangnya lantai satu lalu kita balik seperti ini bikin lagi single crochet bagian back loop yang warna hijau ini sama seperti yang ini sebanyak 4 baris ya ini saya sudah bikin warna hijaunya 4 baris ya seperti ini hasilnya sekarang kita ganti dengan warna hitam lagi disini kita sambung dengan warna hitam tarik rantai satu balik bikin lagi single crochet bagian back loop yang warna hitam yang warna hitam sama seperti yang sebelah sini ya bikin sebanyak 15 baris ini saya sudah bikin 15 baris yang warna hitam sama seperti bagian sebelah sini ya di sini di sini untuk ukurannya panjangnya 22 cm untuk lebarnya 16 cm sekarang kita slip step bagian atas kita slip tip semuanya berkeliling sampai ke bagian sini lagi ya kasih penanda di bagian awal yang yang berkeliling yang yang berkeliling ini bagian sudut slip tip satu rantai lalu disini kita slip tip sebanyak 7 kali masuknya di bagian backlog satu dua tiga empat lima enam ini saya tadi kasih penanda kita lepas penandanya tujuh seperti ini lalu kita bikin tiga rantai satu dua tiga bagian sebelah sini sudah saya kasih penanda disini juga jumlah lubangnya tujuh ya satu dua tiga empat lima enam tujuh kita lepas penandanya langsung kita slip tip disini masuknya di bagian backlog ya slip tip bikin lagi slip tip sampai di bagian sini lalu satu rantai kita slip tip lagi di bagian atas sini seperti ini hasilnya ya nanti lakukan cara yang sama pada bagian sebelah sini ini saya sudah sampai di penanda bagian awal lagi ya hasilnya seperti ini kita lepas penandanya kita slip tip lagi slip tip ambil satu bagian yang bagian atas ya disini ini ini kasih penanda lagi slip tip awal nanti yang tiga rantai ini kita isi tiga slip tip slip disini yang tiga rantai ini kita isi tiga slip tip seperti ini bagian sebelah sini tadi saya juga isi tiga slip tip sampai di penanda kita lepas penandanya langsung kita slip tip bikin slip tip memutar seperti ini sampai tinggi yang kita inginkan selamat menikmati sebanyak 8 baris seperti ini hasilnya sekarang kita putus benang kita rapikan sisa benangnya ya selamat menikmati seperti ini seperti ini 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 hasil dompetnya ya seperti ini sekarang kita bikin bagian sampingnya sini pertama kita bikin magic ring terlebih dahulu bikin satu rantai di dalam magic ring kita bikin 8 single crochet 8 single crochet ini saya sudah bikin 8 single crochet kita tarik benang yang ini kencengkan ya kencengkan ya single crochet awal disini kita bikin 2 single crochet dalam 1 lubang pasang penanda single crochet awal disini bikin single crochet seperti ini ya 2 single crochet 2 single crochet dalam 1 lubang 1 putaran ini saya sudah 1 putaran kita lepas penandanya ini row kedua ya sekarang row ketiga bikin 1 single crochet single crochet pasang penanda di single crochet awal lubang berikutnya 2 single crochet dalam 1 lubang berikutnya 1 single crochet 2 single crochet dalam 1 lubang bikin 1 putaran sampai ke penanda awal lagi ya ini saya sudah 1 putaran kita lepas penandanya masuk di lubang ini kita bikin 1 single crochet lubang berikutnya 1 single crochet totalnya totalnya 2 single crochet lubang berikutnya kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang ini row keempat atau row terakhir ya 1 2 2 2 single crochet dalam 1 lubang bikin pola ini 1 putaran ya ini selesai 1 putaran kita putus benang pas penandanya kita rapikan sisa benangnya ya 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 4 6 selesai selesai seperti ini hasilnya ya ini saya sudah bikin 2 bagian seperti ini ya kita pasangkan di bagian samping sini tandain lalu kita jahit menggunakan jarum jahit seperti ini ya usahakan benangnya sewarna dengan warna dompetnya jahit berkeliling sampai benar-benar kenceng ya ini sudah selesai saya pasang ya bagian sampingnya seperti ini hasilnya saya juga sudah jahit labelnya disini sekarang kita pasang bagian resletingnya saya menggunakan resleting besi seperti ini ya bisa juga menggunakan jenis lain kita pasang disini tandain menggunakan jarum pentul ya seperti ini kita tandain semua seluruhan sampai ke sini ini saya sudah tandain seperti ini ya menggunakan jarum pentul sekarang kita jahit menggunakan jarum jahit seperti ini usahakan benangnya sewarna dengan warna dompetnya ya kita mulai dari sini jahit keseluruhan bagian resletingnya sampai benar-benar kenceng ya selamat menikmati ini sudah selesai saya pasang bagian resletingnya seperti ini hasilnya disini untuk ukuran dompetnya lebarnya 18 cm untuk tingginya disini 12 cm diameter sampingnya disini 4 cm sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Wr Wb